halo halo kembali lagi bersama saya di video kali ini saya akan membahas lagi soal bagaimana sih caranya upload video short lewat YouTube studio karena di video sebelumnya kemarin ada ada yang tanya udah udah upload video short lewat YouTube studio durasi di bawah 60 detik tapi maksudnya video panjang ikuti terus jangan lupa like subscribe like dan share kita akan bahas secara detail lagi Oke lanjut kita masuk ke browser ya ini saya pakai Google Chrome ketik aja YouTube studio nanti akan muncul ini paling atas ini ini jangan langsung di klik tapi ditahan Open you tab Open in you tab biar bisa bukanya Oke buka ini dia cara membuka YouTube Studio lewat browser ya klik aja langsung buat Hai upload video langsung pilih file Hai milih media kita coba yang ini aja ini durasinya kurang lebih sekitar 15 detik nah di bagian thumbnail kita memang nggak bisa buat thumbnail ya untuk di YouTube studio ini karena maksudnya video short saat ini Anda tidak dapat mengubah thumbnail di video short jadi memang otomatis kalau memang durasi di bawah 60 detik pasti otomatis maksudnya di video short bukan lagi video panjang ini saya pakai akun 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 YouTube yang baru ya masih baru nah ini lagi ini yang paling bawah ini HD pemeriksaan video pemeriksaan selesai tunggu sampai selesai biar untuk agar ini apa namanya kualitas video waktu ditonton itu enggak pecah-pecah enggak pecah-pecah sama pemeriksaan selesai bukan masalah biasanya kalau ada hak cipta posisinya ada notifnya lanjut detail judul sesuaikan deskripsi sesuaikan playlist juga sesuaikan pembatasan usia oke tampil tampilkan lebih banyak promosi berbayar oke sudah tag sesuaikan juga cara bikin tag juga saya sudah pernah membahasnya di video yang ini bahasa video bahasa video kita pilih Indonesia sesuaikan juga ya Indonesia sertifikasi teks pilih aja yang konten ini tidak ditayangkan di televisi Amerika serikat dengan subtitle sejak 30 September 2012 tanggal perekaman oke kategori sesuaikan juga di kategori video kalian itu apa oke sudah sudah kalau sudah selesai sudah semua berikutnya tambahkan subtitle tambahkan subtitle sesuaikan tambahkan video terkait sesuaikan dari kalian juga berikutnya pemeriksaan pemeriksaan hak cipta tidak ditemukan masalah oke berikutnya visibilitas biasanya biasanya saya pakai sering saya pakai tidak public karena nanti saya bisa cek ulang untuk video videonya sebelum dipublikasikan ya seperti tag apakah ada yang salah lagi terus tunggu jadwal apa namanya jam-jam tertentu mau upload mau upload videonya jam berapa gitu tentukan saja dari kalian juga sih kalau saya pilih tidak upload karena nanti pasti saya cek lagi di youtube studio di aplikasi simpan oke oke video dipublikasikan cek lagi videonya oke tidak ada ya karena ini video karena ini video tidak akan muncul di bagian video tapi munculnya di short nah ini 19 Mei tidak public oke gitu teman-teman yang bisa saya bagikan untuk video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like share and subscribe see you next video semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita yang akan memulai karir di dunia sosial video terbesar di dunia youtube sampai ketemu lagi jangan lupa like dan subscribe